Pembangunan proyek gelanggang olahraga atau Gorkanjuruhan dan Pasar Sumedang di Kepanjen Kabupaten Malang tersendat. Pembangunan Gorkanjuruhan tahap pertama ini dimulai pada tahun 2019 lalu. Tahap pertama pembangunan menelan biaya sebesar 14 miliar rupiah. Seiring waktu berjalan pembangunan Gorkanjuruhan tahap kedua dikabarkan akan berlanjut. Biaya yang dibutuhkan kabarnya mencapai 10 miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin. Ya, halo. Selamat siang, Dea. Oke, bagaimana dengan kondisi terkini pembangunan Gorkanjuruhan ini di Malang? Ya, baik. Terima kasih bisa saya jelaskan untuk kondisi. Pertama ya, di Gorkanjuruhan sendiri, memang saat ini Gorkanjuruhan memang belum bisa ditempatkan. Bahkan kondisinya masih sangat belum layak untuk ditempati. Terlihat dari kondisi terkini, pembangunan-pembangunan tersebut masih pada tahap pembangunan. Namun, ketika melihat jauh lebih dalam, kondisinya nampak seperti terbengkala ya, karena sudah lama tidak dibangun seperti itu. Untuk di daerah pasar Sumedang sendiri memang secara keseluruhan pasar ini sudah berdiri ya, dengan tegak. Namun, untuk memungsiannya masih belum bisa atau belum tahu kapan akan diresmikan seperti itu. Sehingga kondisinya terkini terkesan terbengkala juga, sama dengan kondisi di Gorkanjuruhan. Oke, lalu apa sebenarnya yang membuat laju pembangunan dua proyek fisik dalam hal ini, Gorkanjur dan juga pasar tadi, di Malang bisa tersendat, Erwin? Oke, untuk yang satu contoh di Gorkanjuruhan sendiri memang tertunda karena adanya refocusing anggaran ya. Pemkap melakukan refocusing untuk melakukan penanganan lebih fokus kepada penanganan COVID-19. Sehingga beberapa anggaran-anggaran yang menyasar dari proyek fisik itu juga ikut terpotong. Nah, imbasnya adalah pembangunan ini menjadi semu, kapan akan segera rampung seperti itu. Untuk Gorkanjur sendiri memang awalnya ada anggaran 10 miliar ya untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Namun informasi terbaru yang kami dapat, anggarannya menyusut menjadi 5 miliar dan hingga kini masih belum jelas kapan akan dilanjutkan kembali pembangunan Gorkanjur tersebut. Untuk yang di pasar sumberan sendiri, sebenarnya Pemkap menginformasikan bahwasannya itu hanya tinggal pembangunan di sisi pagar. Namun hingga kini juga realisasi ataupun pembukaan pasar yang berlokasi di Jalan Sumedang ini masih belum rampung atau masih belum kapan tahu akan dibuka. Dan lagi-lagi refocusing anggaran menjadi alasan dua proyek fisik strategis di Gorkanjur tersebut tersendat dan belum tahu kapan realisasinya. Oke, baik. Tribuners tadi Rekan Erwin sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Sekda Kabupaten Malang. Wahyu Hidayat berikut liputannya untuk Anda. Sumedang itu memang terhenti karena refocusing atau seperti apa? Kalau yang Gorkanjur ini memang ada beberapa kendala ya. Teknis Jalan-Jalan Salah Satu yang refocusing. Kalau yang untuk sumedang kan ya tinggal finishing saja. Itu juga terkendala sudah kita anggarkan tapi masih kena refocusing ini. Jadi mereka menunggu anggaran ini. Jadi refocusing ini memang seperti kayak kendala untuk apa namanya itu tersendat memang karena refocusing? Rata-rata memang salah sifikan seperti itu. Ini pun juga kita dengan tambahan PPKM level 3 ini. Otomatis kita akan mulai mengevaluasi lagi anggaran-anggaran. Karena BTT kita dengan beberapa angin ini hanya tinggal 3,5. Nah ini pun sudah sangat limit. Kita tambahan untuk PPKM skala layar dengan level 3 ini. Otomatis kita juga mengevaluasi lagi berapa harus kita anggarkan lagi untuk ini. Selain di GOR ini, proyek mana saja yang terkendala refocusing tadi? Rata-rata yang proyek strategis, terutama yang fisik. Itu kita baik jalan, baik bangunan. Itu rata-rata yang kita evaluasi. Karena kita mengurangi proyek fisik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!